Halo sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan saya, Dr. Nindya Kusumawati. Kali ini saya akan sharing tentang topik cacing, yaitu dipelidium kalinum yang infeksi anjing dan kucing. Pada video tabi sebelumnya, sudah dipaparkan sedikit oleh Dr. Alvin Febrian dan Dr. Fatkur mengenai tentang pemberian obat cacing, pentingnya pemberian obat cacing pada anjing dan kucing. Tinggalkan di video saya sebelumnya, saya juga telah memaparkan tentang pentingnya pemberian obat cacing. Kali ini saya fokus pada salah satu cacing, yaitu dipelidium kalinum. Cacing dipelidium tergolong sebagai kestoda atau cacing pita. Cacing ini berprediraksi di usus halus anjing dan kucing. Cacing dipelidium ini tubuhnya bersegmen-segmen, tampak seperti potongan-potongan. Sedmen atau potongan tubuh cacing tersebut biasanya keluar bersamaan dengan fesis anjing dan kucing. Kemudian nantinya potongan tersebut yang mengandung telur akan menginfeksi tanah atau lingkungan. Dari tanah atau lingkungan tersebut, nantinya kucing-anjing kalian saat bermain di lingkungan tidak semuanya tertelan oleh potongan tubuh telur cacing tersebut sehingga menginfeksi tubuhnya. Gejala klinis yang muncul biasanya, satu, menyebabkan rasa datal di daerah anus karena akibat potongan tubuh segmen atau potongan tubuh dari cacing tersebut keluar melalui anus. Nah, otomatis menimbulkan rasa datal sehingga kucing atau anjing biasanya menggosok-gosokkan area pantat mereka di dinding-dinding atau mungkin di kandang. Kedua, akibat gosokan area anus yang terlalu berlebihan biasanya memunculkan area luka di daerah sekitar anus akibat gosokan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, biasanya kucing atau anjing suka menjilati area anus karena gatal akibat adanya infeksi cacing di pridium. Dan apabila infeksi cacing sudah terlalu berat, terlalu banyak, biasanya dapat menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, cacing di pridium ini juga dapat menular ke manusia atau biasa dikenal dengan penyakit zoonosis. Oleh karena itu, pemberian obat cacing sangat penting untuk diberikan kepada anjing dan kucing kesayangan kalian. Terlebih, kita suka memeluk-meluk anjing tersebut, mencium-ciumi. Ini merupakan guideline terbaru, di atas umur 3 bulan diberikannya 1 bulan 1 kali. Dan di bawah 3 bulan, pemberiannya 2 minggu sekali. Di samping dari lingkungan, anjing dan kucing terinfeksi di pridium caninum dapat ditularkan dari hospes antara, yaitu flea atau pinjal. Jadi, apabila tubuh kucing dan anjing kalian terinfeksi flea atau pinjal, maka jangan lupa rutin juga diberikan obat cacing. Karena flea atau pinjal ini dapat menularkan cacing di pridium, penularannya melalui kucing atau anjing tidak sengaja menelan flea atau pinjal yang mengandung telur dari di pridium caninum. Oke guys, sekian dulu share tentang di pridium caninum kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Stay tune di channel youtube. Happy Pet Care!